kita kan kalau di industri misalnya di industri gula kan atau di lapan itu kan ada evaporator misalnya satu efek ini fit masuk ini vapor, ini produk disini kan kita menggunakan steam steam akan terkondensasi menjadi kondensat kondensat ini suhunya kan tinggi mesin ya di dalam proses nanti untuk kondensat ini bisa dimanfaatkan untuk proses HE network jadi misalnya kondensat ini bisa dimanfaatkan untuk memanaskan aliran dimana nanti suhunya jadi turun misalnya ini dari suhu 190 kanannya kan tinggi ya, misalnya suhunya 100 yang nanti menjadi misalnya 60 gitu misalnya nah, suhu yang 60 ini, ini kan suhunya kan masih cukup tinggi ya nah, biasanya di dalam-dalam air proses atau air yang lain itu yang sisa-sisa air yang masih kondisinya panas itu dikontakkan dengan udara itu dengan jadi ini ada gas kemudian ini dikontakkan dengan udara sorry, sorry, ini udara ini dikontakkan dengan air tadi misalnya air proses atau apa ini nanti kalau di industri gula itu kayak seperti ada kas-kas-kas gitu ya mungkin saudara yang karena KP ini Petro juga ada kan ya ini biasanya disebut sebagai apa cooling tower mungkin kalau di pelajaran SUP kan saudara sudah ada raca masa dan raca energi untuk yang di cooling tower secara overall itu ya kan ada di pelajaran bukunya kurita handbook itu kan ada ya sistemnya seperti ini nanti berapa evaporasinya diasumsikan berapa kalau di sini nanti evaporasinya itu dianggap kecil ya kenapa? karena kita di sini nanti yang energinya itu adalah panas laten jadi evaporasinya dianggap kecil nanti di sini terus kemudian saudara bisa lihat jadi aplikasi untuk kontinasi medikasi ini adalah salah satunya untuk diproses di cooling tower hampir semua industri kan ada cooling towernya ya untuk air apa itu namanya dikontakkan antara udara ini air yang relatif hangat liquid yang dikontakkan secara langsung dengan gas kemudian sum of liquid is proper kemudian temperatur liquidnya itu akan turun kenapa? karena tadi itu dikontakkan dengan gas dan disebabkan karena apa? karena pemosli atau minlinya itu karena panas laten dari penguapa kemudian daerah kontak dari gas dengan pur liquid terjadi ini antara udara dan air jadi ini kebanyakannya adalah udara dan air jadi ini prosesnya itu bisa dilakukan dengan beberapa maksud ya seperti untuk modifikasi udara untuk mengontrol moisture content kandungan air dari udara tersebut di dalam proses drying atau di dalam AC jadi untuk humidikasi udara untuk mengontrol kandungan air dari udara di dalam proses drying kemudian untuk dehumidifikasi udara tadi menghilangkan moisture content dari udara ini bisa untuk udara pemanas udara kering itu ya berarti karena ada kandungan airnya kandungan airnya itu dihilangkan dengan proses dehumidifikasi dimana cold water apa air yang dingin tadi pengurusasi beberapa dari wap air di dalam bab 9 kemarin kita sudah membahas tentang dasar-dasar humidifikasi ataupun adiabatik humidifikasi jadi apa itu humidifikasi apa itu adiabatik saturism temperatur kemudian ada wet bad temperatur ada dry bad temperatur kemudian nanti dilanjutkan dengan dryingnya kita disitu tahu bahwa apa humidifikasi dimaksud dengan sebentar belum itu saya coba cek Fatima apa yang dimaksud dengan humidity 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 itu adalah banyaknya udara banyaknya atau kilogram dari uap air yang terkandung dalam satu kilogram udara kering jadi di dalam humidity itu adalah banyaknya kilogram uap air yang terdapat dalam satu kilogram udara kering sehingga nanti kalau di dalam proses humidity dicat itu ini dicat yang dulu saudara pelajari di bab sembilan itu disini ada disini ada temperatur suhu kemudian nanti disini ini ada namanya humidity humidity disini itu adalah kilogram uap air water paper dibagi dengan kilogram dry air udara kering terus kemudian untuk ardhita apa bedanya humidity dan percentage humidity humidity ardhita darah iya pak apa bedanya humidity dan percentage humidity maksudnya jumlah uap dalam satu resit kapor yang tercampur maksudnya gimana PA per PAS itu adalah persentet relatif imididia kalau yang persentet imididia adalah apa H per HS H per HS jadi nilai apa itu namanya nilai persentet imididia itu persentet imididia itu adalah 100 dikalikan dengan H per HS HS itu adalah pada kondisi satu terus kemudian di dalam proses drying itu kan menggunakan udara kering la udara kering itu menggunakan udara dari luar kemudian dilakukan monster kontennya sehingga nanti imidididia turun setelah itu dimasukkan ke dalam hiternya kemarin dimasukkan ke dalam hiternya jadi ini ada hiternya kemudian disini keluarnya disini adalah H1 disini adalah H2 humidity 1 humidity 2 ini tidak ayu ya Pak lebih besar mana H1 dan H2 jadi ini ada blower ya masuk hiternya suhunya T2 ini T1 kalau T2 kan pasti lebih tinggi karena ada hiternya untuk humidity 1 dan humidity 2 mana yang lebih tinggi H1 atau H2 Tindayu gimana H2 Pak H2 kenapa kok H2 lebih tinggi kalau H2 lebih tinggi berarti disini banyak apa namanya uap airnya semakin banyak kg uap airnya karena itu prosesnya dihiter Pak kalau prosesnya di-dryer humidity-nya akan turun eh enggak sih Ahmad Habib silahkan dibantu Ahmad Habib iya Pak gimana Habib menurut saudara Habib sama Pak sama kemarin kan sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya bahwa humidity 1 sama humidity 2 itu sama kalau saudara lihat di ini di humidity cat itu fisikometrik itu ketika misalnya sunyat 26 mau dipanaskan di 80 ini otomatis kan humidity-nya kan tetap sama ya ini sudah dibahas minggu kemarin ini terus kemudian yang berbeda apa persentik humidity-nya Pak yang berbeda adalah persentik humidity-nya yang kalau digambarkan di apa itu di fisikometri itu kan seperti ini yang berbeda itu adalah persentik humidity-nya tapi humidity-nya sendiri tetap ini kan humidity yang yang kanan ini humidity-nya jadi yang berbeda itu adalah persentik humidity makanya tadi itu persentik humidity itu sama dengan 100 A dikalikan HS berarti nanti ininya akan berbeda jadi nanti tetap nilainya H-nya tetap sama sehingga HS-nya nanti berubah baik kemudian kita lanjutkan sampai di sini bahwa yang dibahas di bab 9 kemarin tentang humidifikasi apa namanya humidity adiabatic saturation kemudian ada lagi wet bab temperatur dan dry bab temperatur ya kalau adiabatic saturation kemarin itu ketika ada suatu apa itu namanya kondisi yang steady-state ya ketika ada gas dikontakkan dengan sebuah air yang dispraykan gitu kan ya jadi di dalam humidifikasi pentingin ini aplikasinya adalah di tower untuk cooling water ya untuk air water cooling untuk air pendingin tipikal secara umum bahwa di dalam tower itu kolom air pendingin air yang panas itu akan mengalir secara counter current dengan adanya aliran udara jadi tadi sudah dijawab saya gambarkan ya bahwa tipikalnya itu nanti kalau saudara yang kerja praktek itu kan kayak ada gambar seperti ini ya yang di petro atau di mana dari dalam-dalamnya ini ini terdapat nanti ini ada kontaknya sehingga untuk memperluas kontak antara udara sama yang memperluas kontak antara udara sama liquid tadi liquid yang anget tadi ya warm liquid ya ini udara sama seperti yang ada kayak di petbed itu ya kalau di OTK 1 kan ada petbed itu ya tujuannya apa petbed ini adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan luas kontak antara gas dengan liquid disini ya sehingga terjadi perpindahan masa yang lebih besar tadi kayaknya gitu-gitu kan ya ini juga sama ini kalau disini untuk ini alirannya secara counter current antara gas udara dengan air yang anget tadi air yang suhunya cukup tinggi kemudian air ini akan masuk disini air ini akan masuk disini ya akan berkontak dengan pack-packing tadi kemudian airnya itu akan didistribusikan melalui ini ya cascade yang overflowing sehingga apa sehingga akan menyediakan interfacial area yang lebih besar jadi kontak antara udara sama air tadi biasanya membentuk suatu droplet dan film sehingga kalau lapisannya film maka resistannya kan bisa besar ya sehingga nanti e-transformnya e-mess transfernya jadi tinggi sekali kemudian untuk aliran itu flow dari udara tadi itu ke atas itu melalui sebah tower itu dipengaruhi oleh gaya ini buoyancy dari natural draft by action of fun jadi detailnya nanti pada episode itu di text referent B1 ya kemudian air itu tidak dapat didinginkan di bawah wet bulb temperatur bentar aktif ya pak yang dimaksud wet bulb temperatur itu apa temperatur ketika suhu diukur pada termometer yang dilapisi dengan lapis dilapisnya apa dengan tisu basah dengan tisu basah bisa kain bisa kapas bisa itu kan ya jadi kita ngukurnya dulu kan wet bulb temperatur itu kan ketika kita mempunyai termometer kemudian disini itu di beri apa kapas atau kain atau yang terbasai ya yaitu wet bulb itu kondisi steady state yang non equilibrium ya jadi temperatur pada kondisi steady state yang tidak seimbang ya dicapai ketika apa ketika sejumlah kecil sejumlah kecil air atau sedikit air itu dikontakkan pada kondisi adiabatis dengan menggunakan aliran gas yang kontinu jadi di dalam sini di dalam modifikasi nanti ini temperatur air yang tadi itu mau didinginkan itu tidak bisa di bawah daripada wet bulb temperaturnya jadi kalau di humidificat tentukan udara juga bisa nyari ketemu jadinya berapa nanti ketemu wet bulbnya berapa dan kan driving force untuk evaporasi dari air itu approximately itu adalah tekanan uap dari air yang kurang dari tekanan uap pada kondisi tersebut yaitu pada kondisi wet bulb terperaturnya dimana air itu dapat didinginkan sampai maksimum itu adalah wet bulb temperatur dalam kondisi praktis itu kurang lebih 3 kelvin atau lebih sedikit dari wet bulb temperatur jadi disini diasumsikan bahwa hanya sedikit dari air itu yang hilang karena adanya evaporasi pada proses cooling water kenapa karena evaporasi itu kurang lebih 2300 kilojoule sangat tinggi kemudian di dalam humidifikasi dan de-yumidifikasi kontak antara gas dan liquid yang secara terus-menerus itu membutuhkan ini laju perpindahan massa dan panas yang cukup besar sedangkan kalau dalam teorinya itu kita menggunakan di bab 9 sebelumnya 10 itu ada teori film film teori untuk mistransfering mungkin saya baca bahwa temperatur dan konsentrasi profile untuk pada kondisi interface itu bisa saudara lihat di gambar 10 51 yang ada disini jadi ini adalah kondisi liquid yang kiri ini ini adalah liquid karena liquid berarti dia mempunyai panas sensible kemudian disini ada latent heat panas latent dari gas kemudian ada sensible heat daripada gas ini yang kiri ini adalah kondisi liquid water yang kanan ini adalah kondisi gas sedangkan yang ini itu merupakan interface antara liquid dan posit gas dimana kita bisa lihat disini bahwa uap air itu akan berdifusi jadi uap air ini ini berdifusi dari interface menuju kondisi bank dimana nanti driving force nya untuk perpindahan ini adalah HI ini HI ini ke HG yaitu satunya kilogram H2O dibagi dengan kilogram darah kering kemudian disini tidak ada driving force untuk mass transfer di dalam liquid jadi di dalam liquid tidak ada driving force karena airnya ini kondisinya adalah murni liquid jadi temperatur driving force nya itu disini adalah dari TL menjadi TI jadi di dalam liquid ini kecil karena perbedaan suhunya kemudian untuk di dalam fase gas ini cukup besar perbedaannya yaitu TI dan TG yaitu temperatur gas kemudian sensible heat yang ada di gas ini mengalir dari fase bug liquid ke interface di dalam fase liquid ini kemudian sensible heat nya disini juga mengalir dari interface dari fase interface menuju ke fase gas panas laten disini untuk gas ini juga meninggalkan interface pada kondisi water vapour nya yang berdifusi dari fase liquid interface menuju fase gas kondisi dari 10 51 ini terjadi pada bagian atas dari tower cooling tower jadi profil distribusi ini yaitu HI jadi HG ini terjadi pada bagian atas dari tower sedangkan pada bagian bawah dari tower temperatur dari air itu lebih besar daripada wet pop temperaturnya tetapi lebih sedikit daripada temperatur dry pop nya sehingga direction arahnya sensible heat nya ini nanti berpindah seperti ini kemudian kita perlu membuat emas balan dan heat balan untuk kondisi yang ada di tower seperti yang ada di gambar 10 52 jadi saudara bisa lihat di gambar 10 52 ini jadi di dalam proses tower ini nanti kita bisa lihat ada yang ada di gambar baseline ini garis putus putus ini kita perlu membuat neraca masa dan energi disini kemudian untuk notasinya disini ada L L itu adalah aliran dari air jadi satu hanya kilogram air per jam kemudian TL disini itu adalah temperatur dari airnya sendiri G itu adalah apa namanya laju dari udara aliran udara G nya disini kemudian TG TG ini adalah temperatur dari udara kemudian H disini kan ada H H2 ada H H ini adalah humidity jadi sedara mungkin ada dua notasi yang agak bermirip disini disini adalah H ini adalah humidity sedangkan kalau HY itu adalah enthalpy daripada air sama campuran antara air sama udara jadi ini humidity kalau H notasi dua H saja atau H1 itu adalah humidity tetapi kalau HY itu adalah enthalpy dari campuran antara air sama kuap air HY ya saudara bisa lihat di persamaan sebelumnya yang kita bahas di bab 9 bahwa enthalpy itu adalah humid volume dikalikan dengan heat capacity dikalikan dengan T min T referen ditambah apa ditambah enthalpy sorry ditambah humidity dikalikan dengan panas laten dari pada saat T referen yaitu kemarin kita menentukan T referennya adalah 0 derajat jadi saudara mungkin di apa itu namanya di bab 9 itu gimana nilai CS CS itu adalah apa CS itu apa mega mega CS itu apa CS itu mega heat capacity heat capacity kalau di dalam bab 9 CS itu apa humid apa dulu humid ya yaitu apa banyaknya panas yang diputuhkan untuk meningkatkan temperatur dari 1 kilogram udara kering plus uap air ya CS itu dulu diremuskan sama dengan 1,005 ditambah dengan 1,88 H ini CS jadi nanti untuk H Y ini berarti nanti kita bisa nyari dari mana 1,005 ditambah 1,88 H nanti dikalikan T main T referen ditambah dengan H dikalikan lambda 0 terus kemudian untuk heat balance untuk total heat balance itu pada daerah ini pada daerah yang apa ini namanya dari seputus-putus ini yang di 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 blok diagram ini ini adalah sebagai operating line jadi saudara bisa lihat disini nanti berarti masuk masuknya apa masuknya itu adalah G G kan G1 sama G kan sama masuknya apa HY HY1 kemudian sorry ditambah dengan L dikalikan dengan CL kapasitas dari liquidnya untuk CL ini kan kapasitas liquid itu bisa saudara lihat di tabel appendix A2 atau appendix A1 A2 itu CL kemudian dikalikan dengan apa dikalikan dengan TL min T referen kan masuk kemudian keluarnya apa keluarnya adalah G dikalikan dengan ini kan G1 G1 G kemudian disini dikalikan dengan H keluarnya HY ditambah dengan keluarnya L CL dikalikan dengan TL1 min T referen karena tadi suhunya T referen nya 0 maka persamaan ini bisa digabung G sehingga menjadi apa G dikalikan dengan HY min HY1 sama dengan L dikalikan CL dikalikan dengan TL min TR1 ini seperti yang ada di persamaan 10 51 kita meninjaunya adalah yang di dash lain ini kemudian untuk overall hit balan untuk semua yang di tower ini berarti apa G masuknya G dikalikan dengan HY1 kemudian ditambah dengan L masuknya L2 dikalikan dengan CL dikalikan dengan TL2 min T referen sama dengan G dikalikan HY 2 keluarnya kan HY2 ini ini yang diatas kan HY2 itu ditambah dengan L1 dikalikan CL dikalikan dengan TL1 min T referen T referennya tadi sekali lagi 0 sehingga persamaan ini bisa disederhanakan menjadi apa D dikalikan HY2 min HY1 sama dengan L dikalikan CL TL2 min TL1 untuk yang kita menggunakan sistem dengan kontrol volume yang kecil di Z maka nanti itu bisa menjadi apa L CL DTL sama sama dengan G D HY gitu kan ini kan perubahan antara HY2 ini adalah DTL itu perubahan suhu yang ada disini kemudian untuk total kanunya total sensible transfernya itu LCL DTL sama dengan G DT DHY nah ini nanti itu sama dengan HL ADZ dikalikan dengan TL min TI nah suku ini yang HL ADZ TL min T1 ini adalah apa perpindahan dari bug ke surface secara apa konvektif secara konvektif ini kan ada H jadi perpindahan panasnya secara konvektif sedangkan yang suku yang ada di kiri ini adalah perpindahan panasnya secara sensible baik sampai ini kita lanjutkan lagi yang di pembahasan selanjutnya yaitu ini untuk adiabatik mesh transfer raju dari heat transfer karena adanya latent heat panas latent di dalam huap air ditransfer dapat ditentukan dari persamaan 9.3.16 dan disun kembali dengan menggunakan basis volumetrik yaitu G per A sama dengan MB KG dikalikan dengan A P lambda O HI min HG dikalikan dengan apa namanya DZ terus kemudian kita tahu bahwa G per A ini dalam satuannya adalah watt per meter kuadrat MB ini adalah molecular weight daripada udara dulu kan ada kan ya molek MA MA itu molekular weight dari air terus kemudian KGA ini adalah volumetrik mesh transfer koefisien di dalam gas B B ini dalam satuan atmospheric pressure lambda 0 ini adalah panas selatan kemudian HI itu adalah humidity dari gas pada kondisi interface jadi satuannya tetap kilogram udara air dibagi kilogram udara kering sedangkan HG ini adalah humidity dari gas pada kondisi di gas tadi kan sudah digambarkan ya profilnya ketika disini adalah liquid fase liquid disini adalah gas maka nanti HI itu disini posisinya kemudian HG itu disini jadi kalau yang saudara lihat tadi itu kan ada HI ada HG ini adalah interfacenya yang disini yang disini interface kalau TL TL-nya T liquid-nya ini nanti tidak terlalu signifikan perbedaannya T-nya sangat kecil tapi ketika TI ke bagasnya ini adalah cukup besar TG-nya saudara tadi bisa lihat di gambar berapa 10 51 tadi ya kemudian untuk selanjutnya ini laju dari sensible heat untuk transfer dalam gas itu adalah QS per A sama dengan HGA TI min TG dikalikan dengan Z QS per A-nya sama HGA-nya itu adalah volumetric heat transfer coefficient di dalam fase gas sehingga nanti kita bisa lihat dari persamaan 10-5-1 tadi 10-5-1 tadi kan apa namanya heat balan untuk D dikalikan DHY tadi kan ya tadi kan untuk apa itu perpindahan heat transfernya kan tadi kan digambarkan kalau kita punya sistem seperti ini tadi disini ada G masuk disini ada L disini ada L TL2 TL1 disini TL2 ini G1 ini G2 maka tadi kan rumusnya kan G dikalikan dengan D HY sama dengan L CL dikalikan DTL tadi kan ya sehingga nanti kita bisa merubah persamaan dari 10-5-1 itu menjadi dari 10-5-4 sama dengan 10-5-5 dan 10-5-6 sehingga G DHY itu sama dengan ini tadi dirubah dirubah menjadi MB KG KGA P Lambda 0 HI min HG DZ tambah dengan HG A TI min TG DZ kemudian di dalam persamaan 9318 dinyatakan bahwa HGA MB per KG itu sama dengan CS kemudian disubstitusikan HGA per MB sama dengan CS nanti akan didapatkan dari ZUN kembali persamaannya menjadi persamaan 10-5-10 ini ya jadi nanti persamaannya G DHY MB KG AP DZ CS T1 Lambda itu dikurangi itu kemudian ditambahkan yang ada di dalam kotak apa kurung ini sehingga G DHY itu sama dengan MB KG AP DZ dikalikan CS TI min T0 ditambah dengan HI ini kan sama CS nya kan dikeluarkan CS nya dikeluarkan nanti jadi ini kemudian nanti untuk untuk yang ini HI I min HI dan persamaan 10-5-11 tadi ini menjadi G DHY MB KG AP DZ dikalikan HI I min HI jadi persamaan yang ini persamaan yang ada di dalam ini ini itu bisa disederhanakan menjadi apa ini kan enthalpy nya HI ini kan CS TI min T referen HI min lambda 0 ini kan sama dengan HI enthalpy nya pada kondisi I sedangkan yang ini CS TG min T0 HG ini adalah enthalpy pada kondisi Y gitu kan ya kalau ini diintegralkan jadi ini diintegralkan final equation nya itu menjadi apa integral DZ sama dengan G dibagi dengan MB KG AP integral HI 2 DH Y HI min jadi persamaan ini nanti bisa diintegralkan dengan menggunakan apa di menggunakan luasan ya untuk DH HI ini min HI ini saudara bisa mencari dengan menggunakan metode luas Simpson 1 per 3 Simpson 38 silahkan saudara mau menggunakan apa terus kemudian ini kan persamaan ini persamaan ini kan persamaan yang ada di sini ini kan bisa diubah ya ini kan ada D HI dibagi dengan HI I min HI ini kan sama dengan apa MB per KG dikalikan A dikalikan P DZ dibagi dengan G atau kalau dibalik ini DZ itu sama dengan G dikali bagi dengan MB KG A dikalikan dengan P kemudian di sini DH Y per HI I min HI kalau ini diintegralkan ini kan jadinya Z terus kemudian yang ini ini adalah jadi G dibagi dengan MB dikalikan dengan KG AP dikalikan dengan HI 1 kemudian sini adalah HI 2 DH per HI I min HI untuk mencari integral ini saudara bisa menggunakan luasan atau bisa menggunakan metode Simpson seperti 3 rule atau Simpson 3 per 8 rule terserah trapesoidal dan lain-lain dari persamaan ini kalau kita plot maka nanti kita bisa menyusun kembali persamaan ini menjadi jadi 10.54 samakan dengan pusat 10.512 mendapatkan persamaan ini H L A KG A MBP sama dengan HI1 min HI T1 min T2 nah persamaan ini nanti bisa diplotkan di dalam grafik yang ada di 10.53 kemudian langkah-langkah untuk mendesain dari water cooling power ini dengan menggunakan film mass transfer jadi kita tadi kan menurunkan persamaannya berdasarkan filmnya ada interface membentuk lepasan film mass transfer maka kita bisa menggunakan grafik yang ada di 10.53 ini pertama adalah kita mencari entalpi dari saturated HI1 jadi ini HIi jadi HIi itu HI1 HI2 dan lain-lain ini kita plot nanti pertama adalah kita membuat HIi ini diplot melawan TI jadi temperatur temperatur berapa nanti ketemu HIi nya berapa HIi nya ini sendiri itu adalah saudara cari dari tadi bisa menggunakan persamaan yang ada di 10.9.38 jadi HIi itu HIi tadi itu sama dengan apa CS T min T0 atau T referen ditambah dengan humidity ditambah dengan lambda 0 CS sendiri itu adalah 1.005 ditambah 1.88 H dikalikan dengan T min T referen ditambah dengan H dikalikan dengan lambda 0 disini saudara bisa lihat dengan menggunakan persamaan ini nanti kan saudara bisa merubah ini H1 berarti disini T1 berarti ini H1 nanti ketahuan tidak diplot disini ada H1 ada H2 ada H3 saudara dapat disini plot antara HL HIi 1 dan T TL ini jadi ini liquid temperatur ini ketemu entalpinya HIi nya kemudian ini kalau di hitung ini ada di tabel 10 51 kemudian yang kedua kita akan tahu bahwa kondisi yang masuk tadi di dalam sistem cooling tower itu kita akan tahu datanya ini jadi TG1 nya tahu kemudian humidity 1 nya tahu kemudian kita bisa menghitung entalpi HIi satunya dari persamaan sama dengan yang atas 938 sehingga kita bisa nge-plot disini pada HIi 1 ini T1 disini nanti kemudian kita buat operating garis operasi garis operasinya ini apa garis operasinya ini dengan slope adalah L dikalikan dengan CL per G jadi kita tahu nanti nanti disini ini karena tadi ada L ada CL kemudian disini G nya keluar disini juga ada L L2 L1 TL1 nanti kita plot ini kita adalah mempunyai slope LCL per G kita tahu slope nya LCL per G kemudian kita buat garis yang namanya garis operasi yang disini ini garis operasi nah kemudian di dalam garis operasi itu kita bisa kita pingin tahu mau berapa ya jadi kita pingin tahu HY2 kita pingin tahu suhu keluarannya berapa ini bisa disini kalau misalnya kita suhu keluarannya sekian TL2 maka kita dapat nanti HY2 nya itu disini kemudian dari sini kita akan tahu HL nya dan KGA nya kemudian ini adalah slope dari ini jadi kita tahu kita punya TL disini kita tulis titik P kemudian ada titik M nah slope yang ada disini ini adalah nilai dari min HLA per KGA MB mislobnya kemudian dari sini dari persamaan 10 5 14 itu tadi yaitu HL min HLA per KGA MB dikalikan dengan P itu sama dengan HI I min HI per TI min TI min TL di sini kita bisa lihat bahwa garis ini yang tadi ini adalah operasi land dengan slope LCL per G dan ini adalah slope min HLA per ini ini slope jadi kalau plot antara ini dan ini kan nanti slope nya ini kemudian driving force HI I min HI itu dihitung berdasarkan variasi nilai TL nya ini jadi antara TL 1 dan TL 2 nanti kita bisa bikin data kalau Simpson 1 per 3 itu rumusnya seperti apa gitu kan ya H per 3 nanti 3 per 8 H 1 dan seterusnya itu saudara bisa lihat sendiri terus kemudian untuk yang desain menggunakan apa namanya itu mesh transfer koefisien jadi yang tadi menggunakan model film yang sekarang menggunakan mesh transfer koefisien itu sama dengan yang sebelumnya cuman disini nanti kita bisa menggunakan persamaan yang 13 tadi yaitu Z itu sama dengan G per MB dikalikan dengan KG dikalikan dengan A dikalikan dengan P kemudian disini adalah Y1 Y2 kemudian D H Y per H Y bintang min H Y H Y bintang sendiri ini dicari pada saat ketika nilai P yang ada disini ini saudara tarik ke atas ini ditarik ke atas ke sini nanti akan ketemu H Y bintang ini menunjukkan apa ini menunjukkan bahwa nilai dari untuk nilai dari KG H LA tadi itu KGA dan ini sangat besar ya nilainya sangat besar sehingga dia tidak membentuk sudut sehingga ini garisnya seperti ini garis lurus jadi ini H Y bintang ini didapat ketika nilai pada saat titik P H Y ini ditarik ke atas secara vertikal dan menyentuh kurva kesimbangan ini equilibrium lainnya kemudian pada saat titik R ini menyentuh ini ditarik ke kiri kalau ditarik ke kiri nanti akan ketemu nilai H Y bintangnya di dalam beberapa banyak kasus untuk film koefisien K G A kemudian dan H L A ini tidak disediakan kemudian untuk eksperimen hasil eksperimen menunjukkan bahwa nilai H L A ini sangat besar kalau nilainya H E sangat besar berarti otomatis gimana slope nya ini nanti H L A per K B ini akan sangat besar juga sehingga nilai H Y 1 akan mendekati nilai dari H Y B 4 nah langkah-langkahnya itu bisa saudara lihat di bukunya di buku saudara di buku jengkoblis itu pertama sama dengan yang tadi entalpi temperatur data dari tabel 10 51 51 tadi yaitu pada kondisi eklubium itu nanti saudara menghitung ada yang tabel 51 ini di plot ini untuk sebagai eklubium lain atau bisa menggunakan persamaan 9 38 untuk menghitung tadi ya H Y sama dengan CS tadi ya T main T referent ditambah dengan H dikalikan dengan lambda 0 gitu kan ya 1005 ditambah dengan H itu ya itu persamaannya saudara bisa kemudian operating line operating line-nya itu dihitung pada step 1 dan 2 seperti yang ada di plot ini sama operating line-nya sama dengan yang ada disini kemudian di dalam gambar ini 10 53 ini pada saat point P ini menunjukkan nilai HI ini ini kan P sama dengan HI dan pada nilainya adalah pada suhu TL point R ini menunjukkan apa menunjukkan nilai dari HI bintang tapi temperaturnya adalah juga sama itu temperaturnya adalah TL ini karena pada kondisi klub room line sehingga nanti apa sehingga nanti nilai RP itu nilai RP ini itu atau disini HI bintang min HI itu menunjukkan driving force seperti yang ada di persamaan 10 5 15 jadi 10 5 15 tadi kan ada DH per HI bintang min HI nah ini driving force ini kemudian driving force HI bintang min HI itu dihitung untuk bermacam-macam nilai TL antara TL 1 dan TL 2 jadi nanti saudara katakanlah misalnya TL 1 disini berarti disini adalah HI 1 bintang HI 2 kemudian kalau misalnya saudara disini ada TL 2 gitu kan ya nanti saudara bisa ngitung disini adalah HI 2 disini adalah HI bintang 2 dan seterusnya nanti sampai data ini nanti disini seperti ini saudara hitung kemudian saudara tabelkan nanti saudara masukkan ke dalam persamaan ini ini kan ada 1 per HI bintang min HI gitu kan ya kemudian setelah itu diplot antara nilai per HI ini lawan HI jadi kalau ini lawan temperatur ini lawan HI kemudian nanti saudara bisa mendapatkan berapa nilai Z baik sebagai contoh mungkin saudara bisa lihat di apa perhatian 10 51 ya 10 51 ini paket counter current water cooling tower jadi counter current counter current berarti nanti gas dari bawah liquid dari atas jadi kalau digambarkan kan kalau digambarkan kan seperti ini ya nanti dimana G nya ini karena ini satu ya 1 3 5 6 kilogram dry air per second meter kuadrat kemudian air ini L tadi kan ya L itu 1 3 5 6 sama ini kemudian akan didinginkan dari TL 2 ini kan kondisi 1 ini kondisi 2 TL 2 nya itu adalah 43,3 menuju di sini TL 1 itu adalah 29,4 derajat celsius gas yang masuk udara yang masuk ini suhu nya adalah TG 1 ini 29,4 dan mempunyai wet temperature TW nya adalah 23,9 tadi di teorinya dijelaskan bahwa TL 1 tidak boleh dibawah dari T wet temperature ya kan tadi kan sekitar 3 derajat gitu biasanya kemudian mass transfer koefisiennya KGA nya itu KGA nya itu di estimasi kurang lebih 1,207 kali 10 pangkat min 7 kilogram mol per second meter dan nilai HLA per KGA MBP itu adalah 4,18 kali 10 pangkat apa namanya itu 10 pangkat 4 ini sebentar saya tanya oh butetri sudah masuk ifat nilai HLA per KGA MB ini kalau digambarkan antara plot antara enthalpy lawan liquid ini sebagai apa ini kan tadi sudah dijelaskan ketika kita punya di sini H enthalpy lawan T pertama kita bikin equilibrium line membuat garis keseimbangan dulu garis keseimbangan ini dicari dari mana dicari dari persamaan 938 yaitu tadi ya HI sama dengan GSTMT main T referent plus A dikalikan lambda 0 nanti ini ditabulasikan pada saat T nya sekian HI nya berapa dikat dikatakan garis equilibrium lain setelah itu kita punya temperatur gas kondisi temperatur gas masuk TG1 yang mempunyai humidity 1 yang mempunyai HI1 kemudian kita bisa ngitung nilai HI1 nya katakanlah di sini kemudian nanti kita tahu di sini adalah HI1 kemudian di sini adalah TL1 nah nanti kita buat plot operasi yang mempunyai slope sebesar LCL per G ini kan tadi kan slope nya LCL per G untuk HLA KG AMB ini nanti kalau digambar ini posisinya di mana di antara keduanya itu maksudnya gimana yang di di tengah-tengah di sini di tengah-tengah sini iya Pak masa Pak HY ini T ini equilibrium line ini operating line posisinya HLA KG AMB per P itu dimana itu Pak antara garis equilibrium sama garis di bawahnya itu ditarik tegak lurus terus nanti dari slope nya itu Pak ditarik tegak lurus yang yang itu Pak antara HY1 sama T HYI sama TI terus sama yang TL sama HY itu nanti yang kalau di grafik di figure 10 53 M sama T jadi ini adalah slope nya ini ya ini adalah slope antara garis operasi operating line sama equilibrium line nilainya adalah HLA KG A per MP kemudian diminta untuk menghitung berapa tinggi dari paket tower tersebut kemudian the tower dioperasikan pada tekanan 1 atmosfer pertama kita harus mengikuti step-step yang sudah dijelaskan tadi yaitu kita menghitung enthalpy dari 1 nitid udara dengan menggunakan tabel 10 5 10 5 ini didapatkan dari persamaan 9 38 jadi nanti kemudian ini diplot seperti yang ada di gambar 10 5 4 jadi pertama kita data yang tadi itu 10 51 tabel saudara buat dalam bentuk grafik menggunakan equilibrium line ini equilibrium line kemudian setelah itu ini saudara bisa menggunakan langsung data Excel kemudian kita tahu bahwa inlet udaranya tadi TG1 tadi 29 ini kan TG1 tadi 29 4 kemudian mempunyai TW temperaturnya itu 23 3,9 maka saudara bisa mencari dari humidity chart yang ada di bab 9 ya jadi di bab 9 itu saudara bisa lihat pada kondisi 29 kemudian TW 23 23 nanti kalau saudara tarik ke kanan di humidity chart jadi nanti PG-nya itu 29 ini kalau ditarik ke atas terus kemudian ditarik ke kanan jadi dari ini dite chart untuk nilai TG1 29,4 dan TW nya itu 23,9 coba saudara cek juga 23,9 tarik ke atas kita cek ya 23 23,9 kita tarik ke atas kemudian ke darah nyentuh ke 29,3 gitu nilainya sekitar 0,0165 jadi di humidity chart itu saudara saudara kan punya suhu 23 width up 23,9 saudara tarik ke atas kemudian saudara tarik sesuai dengan adiabatik saturation curve nya ini nanti menuju ke 29,4 ketemukan titiknya di sini saudara tarik ke kanan nanti 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 akan dapatkan nilai humidity nya berapa yaitu humidity nya itu 0,0165 kemudian humidity 0,0165 ini nanti dimasukkan ke dalam persamaan 938 dimana h y1 y1 itu sama dengan c s dikalikan dengan t 1 min t referen ditambah dengan h dikalikan dengan lambda 0 c s nya sendiri itu adalah 1,005 ditambah dengan 1,88 h dikalikan dengan 1,88 a dikalikan dengan t min t referen ditambah dengan h dikalikan dengan lambda 0 nanti disini didapatkan bahwa nilai h y1 nilai h y1 nya itu sama dengan 71,7 kali 10 pangkat 3 kilogram per jam nah ini nilai h y1 tadi kan nilainya h y1 kemudian t g1 nya 29,4 saudara plot disini nanti ini adalah t g1 29 atau t l1 ya 29, berapa tadi 4 kemudian disini ada h y1 h y1 nya adalah 71 ini 71,7 kemudian kita memasukkan ke dalam persamaan 10,5,2 ya dimana persamaan 10,5,2 itu adalah g y2 tadi itu jadi persamaan 10,5,2 equation 10,5,2 yaitu g dikalikan dengan h y2 min h y1 sama sama dengan l c l dikalikan t l2 min t l1 g nya sudah ada g nya kan sudah ada tadi g nya sudah dapat yaitu 1,3,5,6 h y2 nya tidak tahu h y1 nya 71,7 kali 10,3 l nya juga sama 1,3,5,6 kemudian c p c p nya tadi kan 4,187 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan t l2 t l2 nya tadi masuk itu 43,3 keluarnya adalah 29,4 nanti dari sini saudara akan dapat nilai h y2 h y2 nya itu yaitu 129 ini h y2 nya ini ini adalah h y2 jadi di sini 129 130 kemudian kita tahu bahwa t l2 nya kan 43,3 43,3 jadi 43,3 itu di sini posisinya 43,3 ini saudara tarik ke atas terus kemudian ketemu dengan h y2 tadi jadi ketemu dengan h y2 tadi ketemu sama di sini nanti saudara hubungkan antara h y1 t l1 dengan h y2 t l2 ini akan ini adalah sebagai garis operasi operating line kemudian 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 slope slope nya itu adalah lcl jadi ini operating line slope nya ini adalah sama dengan lcl per g slope nya kalau sudah seperti itu maka kita perlu kan tadi disoalkan sudah ada h l a k g a m b p a itu adalah slope slope nya itu adalah ini yang nilai nya itu adalah 4,187 x 10 pangkat 4 jadi saudara bikin garis slope ini slope nya yang sama dengan ini mungkin di excel ya gampangnya untuk garis operasi sama garis equilibrium nya setimbangnya nah setelah itu nanti saudara bisa membuat tabel jadi pada saat misalnya ya itu kan itu kan nantikan rumusnya untuk mencari jet dengan menggunakan film itu kan adalah g dikalikan dengan m b dikalikan dengan k g dikalikan dengan a b kemudian integral dari apa d h y per h y i min h y luasan ini itu bisa saudara selesaikan dengan bersamaan dengan melakukan luasannya integral luasan jadi nanti saudara perlu plot antara apa garis h y melawan apa melawan h y i min h y padahal bisa itu ya plot antara 1 per h y i lawan h y nanti akan didapatkan eh sorry ini kan luasan berarti ini 1 per sorry kebalik 1 h y i min h y melawan h y melawan h y nah berarti saudara kan butuh ini kan ya butuh data seper h y lawan h y saudara buat tabel nanti ya jadi disini pada saat kondisi ti ti berapa nanti saudara dapat ini kan ti nya kan ya ini ti misalnya seperti ini t1 ini t2 tiga tiga misalnya ya ini di 1 misalnya ini tiga berapa ini berapa saudara buat ti kemudian disini ada hy i kemudian ada tl ya ada tl tl nya tadi kan 29,4 sama kan ya kemudian disini saudara dapat hy ini 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 adalah hy 1 kemudian yang ini ini kan tadi kan hy 1 kalau yang ini adalah hy ini ini adalah hy sehingga nanti saudara bisa buat pada saat t berapa hy 1 berapa hy i berapa nanti saudara kurangi hy i min hy setelah itu baru 1 per hy i min hy nah nanti saudara dapat ini saudara selesaikan dengan persamaan integrasi pakai simson sepertiga boleh 38 boleh kemudian menggunakan profesional boleh luasan boleh ini kan sudah dapat nanti nilai ini ada hy nya itu disini kemudian hy hy i nya itu disini katakan ini H3 hy disini hy i hy 3 nanti saudara buat tabel seperti yang ada di tabel 152 itu disini hy nya 94,4 108 seperti ini seperti ini jadi ada TL nanti ada TL nya berapa kemudian disini ada TL nya berapa kemudian nanti saudara dapat hy nya berapa kemudian hy nya berapa jadi untuk ini equilibrium line ini operating line ini yang dibawa ini adalah hy ini adalah hy yang disini adalah hy i jadi mohon saudara jangan sampai keliru kemudian hy i min hy 1 per hy i min hy nanti kalau di buku terbaru bisa ada itunya saudara bisa plot ini dapatkan kurvanya jadi kalau saudara bisa lihat itu ada nilai hy hy 1 per hy 1 dibagi dengan hy i min hy kemudian satunya nilainya adalah hy ini pertama 4,41 ini ini 10 45 ini adalah 4,41 kemudian ini 4,02 eksternnya terlihatan kan ya terlihatan 3,39 dibagi ini 2,83 dibagi ini 1,82 di bagian hy nya itu adalah ini seribu 7,7 dikalikan seribu 3,5 dan 1,82 di bagian Hai baik kalau ini saudara plot ya ini kalau di plot inset Hai ke-send ala bohong select data delete remove edit mencubu di sini saya mulai gak pernah bikin grafik pakai ekstra ini datanya salah edit saya lupa ya bikin Excel malah aneh setelah kering yang harusnya ini aksesnya itu harusnya ini gini ya grafiknya ya kurvanya ini nanti saudara bisa ini anu ya saudara bisa membuat misalnya luasan di bawah ini kan ya enggak tahu ini bener apa enggak kurvanya berarti nanti itu integral di Haye ya Hai satu min Haye itu adalah luasan ini kan ya saudara bisa menggunakan metode terserah lah mau area juga boleh sepertiga kalau sepertiga hanya harus sama ya kalau Simpson itu kan hanya harus sama jadi kalau misalnya ini jadi saudara dari sini saudara bagi dengan H3 per 3 dan 3 per 8 kan beda 1 3 3 1 kalau 3 per 8 ya 1 3 3 1 berarti 1 3 3 2 3 3 1 1 2 3 4 5 6 berarti butuh 7 data nanti saudara kalau 3 per 8 paling enggak butuh 7 data disini lalu setelah itu saudara bisa apa namanya bisa menghitung berapa ininya baik untuk hari ini mungkin untuk minimum ini airflownya nanti kita bisa Hai atau sekarang jauh jadi kalau untuk yang desain water cooling water using menggunakan ini htw transfer unit ini kita bisa menggunakan minimum jadi disini rata-rata adalah 1 sampai 1,5 1 sampai 1,3 sampai 1,5 ya untuk nilai game jadi untuk aktual tower itu nilai g itu selalu lebih besar daripada g-minimum nilai g-nya itu 1,3 sampai 1,5 dikalikan dengan g-minimum terus kemudian untuk membuat itunya persamaannya kita bisa menggunakan ini kan tadi operating lainnya selupnya lcl per g kalau ini adalah selupnya adalah lcl per g-minimum jadi dari data titik m ini saudara bisa tarik ke atas menuju kurvanya ini di titik ini kan ada p saudara tarik ke atas ini ada y1 ini ada kan tadi datanya sudah ada tl2 kemudian ada y2 itu disini datanya saudara plot ke atas nanti ketemu ini ini saudara naikkan ke atas contok dari sini ketemu tn tn nya ini saudara tarik slope slope nya itu adalah sampai m nanti ini slope nya itu adalah lcl per g-minimum jadi disitu saudara akan bisa menghitung berapa laju g-nya berdasarkan dari g-minimum sama seperti tadi langkah-langkahnya hanya saja yang berbeda ini adalah titik pada saat hy1 dan tl1 pada saat gas masuk dan suhu banyak satu tadi tl1 nya saudara nariknya bukan ke titik p ke titik tl2 dan titik hy2 tetapi nariknya adalah ke garis vertikal ke atas mentok di sudut kesimbangan ini equilibrium line yang ada disini nanti saudara tarik dari situ ke m nanti saya akan mendapatkan nilai lcl per g-minimum gimana rata-rata nilai dari g-nya itu itu adalah 1 sampai 1,3 sampai 1,5 dari g-minimum nanti bisa untuk latihan soalnya bisa dibahas dengan kutatris ya sama kemarin tugas yang dari di classroom itu juga sudah ada nanti silahkan yang akan didiskusikan dengan kutatris baik ada yang mau didiskusikan sampai disini untuk pertahankan masalah kontinus modifikasi aplikasinya yaitu untuk yang tadi dituling cover ya silahkan kalau di dalam aplikasinya nanti kita bisa itu kan data-data yang diketahui kan beda-beda ya kalau kita misalnya mau menggunakan yang apa itu mestrad film itu berarti kan saudara bisa mengetahui yang tadi rumus perpindahan masanya yang digunakan itu adalah rumus yang ada di perpindahan paannya secara konvektif jadi kan tadi kalau di dalam perpindahan yang interface film itu kan disini ada liquid di sini kan ada gas jadi data-data yang diketahui kan berbeda kalau saudara menggunakan yang apa namanya itu yang overall mass transfer itu data yang diketahui itu adalah ini ya ini kan saudara kan tahu nilai HI bintangnya ya kalau di dalam overall mass transfer itu kita mengasumsikan bahwa perpindahan panasnya itu sangat perpindahan masanya itu cukup besar dimana nilai HL nyaradi itu HLA itu ini kan konvektif HLA kan konvektif kan ya perpindahan masa terjadi karena karena proses konvektif ini nilainya sangat besar kalau nilainya sangat besar ini nanti kita bisa menganggap bahwa apa namanya itu slope nya itu HL tadi itu HLA per KGA MB per B itu juga besar sehingga nanti tegak lurus kalau di saudara lihat seharusnya seharusnya lho ya karena ini data yang dipakai kan sebenarnya sama kan ya hanya cara perhitungannya yang berbeda kalau kita lihat kurva kestimbangannya juga sama kurva kestimbangannya sama garis operasinya juga sama yang membedakan kan satu kalau kita menggunakan mass transfer itu kan tadi seperti ini ya ini slope kita gunakan data ini dan ini tapi kalau untuk yang apa namanya itu untuk yang overall kita akan naiknya kan ke atas karena slope nya H nilai HL nya kan besar sehingga kita ngajunya kan data ke sini ya lah kalau saudara bandingkan itu nanti nilainya itu kan ada yang yang membuat beda kan 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 nilai KGA nya ya satunya KG KG kecil satunya adalah KG besar nanti saudara bandingkan kalau menurut saya nanti aslinya tidak akan jauh berbeda kenapa karena semua data yang dipakai itu adalah sama baik itu garis operasi maupun garis kestimbangan yang berbeda itu nilai KG nya saja ya overall mass transfernya saja yang berbeda jadi nanti mungkin bisa saudara cek kembali nanti kita bahas coba saudara kerjakan dengan menggunakan yang ini tadi yang saudara contoh soal ini mungkin bisa saudara kerjakan bagaimana kalau ini digunakan yang model secara overall mass transfer nanti saudara bisa kita bahas minggu depannya minggu depan uis ya bu tetris ya minggu depan uis drying uis drying sama nanti tugas tugas dari saya mungkin saudara bisa bandingkan kerjaan contoh soal aja contoh soal sepuluh lima satu saudara kerjakan dengan model dengan menggunakan total overall mass transfer koefisiennya nanti mungkin ada lagi tugas dari bu tetris silahkan nanti dikumpulkannya tidak usah minggu depan karena minggu depan kuwis jadi dikumpulkannya dua minggu lagi nanti akan saya masukkan di classroom sama nanti mungkin bu tetris ada yang tambahan untuk soal humidifikasi kami persilahkan itu ya nanti kita bisa bahas sama-sama di dua minggu lagi kita coba bandingkan bagaimana hasilnya untuk yang pakai film teori film tadi kan sudah dijelaskan teori film disini ada interface sama H humidity pada gas kemudian disini ada sensible apa itu liquid disini ada hit latihan hit sama sensible hit nanti ini adalah digunakan pada tower bagian atas kalau pada bagian bawah nanti sensible hitnya berubah gitu ya karena perbedaannya cukup kecil suhu nya baik nanti kita bahas lagi untuk minggu depan kami persilahkan kepada bu tetris saya akhiri sampai disini ya minggu depan kita kuis drying nanti bisa apa namanya waktunya tetap 7 sampai jam 9.30 mungkin kita soalnya dua mungkin ya bu tetris ya nanti kita diskusikan kembali baik terima kasih teman-teman saya akhiri sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera kami persilahkan kepada bu tetris untuk membahas tugas-tugas yang diberikan nanti kalau waktunya nutup mungkin bisa dibahas untuk yang latihan soal masalah kontinusi modifikasi baik sekali lagi saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera oh iya saya lupang bu tetris saya anukan recording stop iya pak jadi host dulu iya pak nanti kalau nggak jadikan host nanti saya sudah baik ya baik